Hai anak-anak, saya Simeon, saya berada di Bait Kudus Yerusalem yang adalah kebanggaan segenap bangsa Yahudi pada masanya. Ya kalian benar, itu adalah bait yang sama yang dibangun kembali pada saman Esra dan Nehemiah. Nah sekarang Herodes sedang merenovasinya, ingat mimpinnya Bukatnesar. Nah setelah kerajaan media Persia berakhir, datanglah orang-orang Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Setelah itu, saat ini kami hidup di bawah kekuasaan besi Romawi. Alexander adalah seorang yang termasyur di seluruh dunia. Ketika dia masih sangat muda, dia mewarisi kerajaan Makedonia dari ayahnya. Alexander ingin menyebarkan budaya Yunani ke seluruh dunia. Tetapi tidak semua orang mau menjadi orang Yunani. Jadi, Alexander harus bertempur dalam banyak pertempuran. Dia mengalahkan banyak kerajaan yang kuat, termasuk kerajaan Persia. Kerajaan Alexander sangat besar, mencapai seluruh wilayah timur, bahkan sampai ke India. Alkitab membandingkan dia dengan macan tutul, hewan yang cepat dan kuat. Dalam waktu singkat, Alexander menaklukkan dunia. Tapi, ada sesuatu yang tidak bisa diatasi Alexander. Berpesta dan minum anggur adalah salah satu kegemarannya. Nah, pada salah satu pesta terakhirnya, dia minum dari cangkir-cangkir raksasa. Dua cangkir Hercules yang diminumnya. Satu cangkir besar itu berisi lebih dari lima liter anggur. Alexander meninggal 11 hari kemudian. Dia baru berusia 32 tahun ketika itu. Setelah kematiannya, rajaannya terpecah dan sedikit demi sedikit runtulah. Apakah kalian ingat raja Sorobo yang berjaksana? Dia pernah memberikan nasihat yang sangat bagus untuk para penguasa. Dia menyebutkan bahwa tidak baik meminum anggur. Karena itu akan menyebabkan ia yang meminumnya, membuat keputusan yang buruk. Dan dia benar, alkohol merusak otakmu dan menerusak kesehatanmu. Kalian juga adalah pemimpin-pemimpin dan perlu membuat keputusan yang bijak. Kalian dilarang meminum apapun yang mengandung alkohol atau sat perangsaan apalagi yang memabukkan seperti itu. Kemudian, sementara kerajaan Yunani semakin remah, beberapa suku latin pindah ke Italia. Sedikit demi sedikit, mereka menaklukkan kota-kota lain sampai mereka menjadi kekaisaran Roma yang besar sebagai kerajaan terkuat keempat di dunia. Semua orang takut pada orang-orang Roma. Penjata mereka terbuat dari besi. Dan memang, rogam inilah yang digunakan untuk melampangkan Roma pada bagian kaki patung dalam mimpi Nebuchadnezzar. Di masa ini, Roma telah menaklukkan seluruh dunia. Haaah, termasuk Yerusalem. Meskipun, beberapa orang Yahudi telah mengumpulkan pasukan kecil untuk membebaskan diri dari kekuasaan Roma, upaya mereka tidak menghasilkan apa-apa. Nebuchadnezzar memberitahu kita bahwa roh pemerontakan dari kekaisaran Roma ini akan bertahan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Maafkan saya, saya sudah tidak muda lagi. Saya perlu beristirahat. Taukah kalian, selain meluangkan waktu untuk berdoa, saya juga suka mempelajari gulungan kitab para nebi. Saya selalu rindu mempelajari nubuat tentang Mesias. Saya ingin melihat sendiri dia yang diurapi, Tuhan itu. Dan kemudian suatu hari, Tuhan menunjukkan kepada saya sesuatu yang luar biasa. Dia membuat saya mengerti bahwa saya tidak akan mati sebelum saya melihat Mesias. Dan sejak saat itu, saya telah berdoa untuk hari yang akan datang. Haaah, dan hari ini adalah hari terindah dalam hidup saya. Allah menuntun saya kebaik suci, tepat ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus. Saya melihat Mesias. Tuhan menengar doa saya, dan itulah arti sebenarnya dari nama saya. Tuhan telah mendengar. Dan Hana juga. Apa kamu mengenal Hana? Dia seorang Nabiya. Yang seperti saya. Juga telah lama menantikan untuk melihat Mesias. Hari ini, Tuhan menjawab doanya juga. Dan dia berbicara kepada orang-orang tentang Yesus dan tentang penebusan Yerusalem. Raja Yesus ini adalah kerinduan segala saman. Dia raja yang berbeda. Tidak seperti Raja Nebuchadnezzar, Kores, ataupun Alexander. Melainkan raja yang akan memberkati segala bangsa. Dan akan memerdekakan para tawanan dosa. Dia tidak terlahir di istana kerajaan. Tetapi di Palungan, di Bethlehem. Kota yang kalian bisa lihat di atas bukit. Kedatangannya telah dinubuatkan. Dan itu digenapi. Anehnya. Kelihatannya, hampir-hampir tidak ada orang di kota ini yang tertarik dengan kedatangannya. Tetapi, saya dengar. Ada beberapa gembala yang sedang menantikan-nantikan kegenapan Numuad ini. Mereka dikunjungi para malaikat. Kelain mereka, ada juga orang-orang bijak dari timur. Yang dituntun oleh sebuah bintang. Yang adalah kumpulan para malaikat. Menuju ke tempat di mana Mesias berada. Terpujilah Tuhan. Dia senantiasa mendengar doa-doa kita. Dan menyatakan dirinya kepada barang siapa yang sedang berjaga-jaga. Dan menantikan kedatangannya. Apakah kalian sedang menanti bertemu Yesus? Alah mengumandangkan kelahiran anak tunggalnya. Itu dalam beberapa cara yang berbeda-beda bagi orang-orang yang setia yang jumlahnya hanya sedikit. Demikian juga akan ada umat yang sisah di hari-hari terakhir ini. Dan akan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Dan kepada orang-orang yang menyerahkan hati mereka kepadanya. Dan yang percaya dan beriman pada janji-janjinya. Akan dinyatakan banyak hal. Kalau kalian termasuk dalam kelompok ini. Maka kalian akan disanggupkan untuk menyongsong Yesus di bawah. Di awan-awan. Ingatlah selalu pentingnya doa dan ketekunan dalam mempelajari nubuatan. Sebab masih ada yang belum digenapi. Hingga tiba kedatangan Yesus. Kita harus benar-benar memperhatikannya. Seperti Hana. Sampaikanlah tentang tanda-tanda kedatangannya ini kepada orang-orang lain juga. Bahwa mereka pun dapat bersedia bagi kedatangan Yesus kita yang terkasih. Wah sungguh indah hari ini. Terima kasih atas kunjungan kalian. Silahkan datang kembali sahabat-sahabat kecil. Terima kasih atas kunjungan kalian. 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 Terima kasih atas kunjungan kalian.